Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita telah memahami yaitu konsep sudut dan garis sejajar. Di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut di mana pelurus dari sebuah sudut memiliki ukuran 3 kali lebih besar dari penyikunya. Di sini kita misalkan untuk besar sudut sama dengan T, dan untuk pelurus T sama dengan X, dan penyiku T sama dengan Y. Dan juga tak saya paparkan rumusnya di mana untuk sudut pelurus T sama dengan 180 derajat dikurang T, dan untuk penyiku T sama dengan 90 derajat dikurang T. Dan dapat kita ketahui juga di sini X sama dengan 3Y, karena di sini kita ketahui yaitu pelurus dari sebuah sudut memiliki 3 kali lebih besar dari penyikunya. Kemudian dapat kita kerjakan di sini X sama dengan 3Y, kemudian di sini X-nya yaitu 180 derajat dikurang T sama dengan 3 dikali dalam kurung Y-nya yaitu 90 derajat dikurang T. Kemudian 180 derajat dikurang T sama dengan 3 dikali 60 derajat ialah 270 derajat. Kemudian 3 dikali min T yaitu min 3T sehingga dikurang 3T, di mana untuk min 3T ini penderung ke kiri menjadi positif, dan 180 derajat penderung ke kanan menjadi negatif. Selanjutnya yaitu min T ditambah 3T sama dengan 270 derajat dikurang 180 derajat. Di sini min T ditambah 3T yaitu 2T sama dengan 270 derajat dikurang 180 derajat ialah 90 derajat. Kemudian T sama dengan 90 derajat per 2, di mana hasilnya yaitu 90 derajat per 2 yaitu T-nya sama dengan 45 derajat. Sehingga telah saya tentukan besar sudutnya yaitu 40 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. 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 Terima kasih.